Halo Sobat Epos, kembali lagi bersama saya, Adminus 2 Media Kali ini saya akan membahas tentang cara settingannya ya Settingan di penjualan smell business edisi Atau penjualan dan stok barang Smell edisi bambu media Ini kita oke saja, kita oke Kita coba program Database sample Nah iya database kosong ya Kita dari awal lagi karena kita belum aktifasi ya Jadi datanya hilang-hilangan Untuk sampelnya juga tidak ada Jadi database nya dari kosong Nah iya database berhasil Ini seperti awal, pas ucusi admin-admin Kita masuk saja Nah ini ada, misalkan kita buat daftar barang Nah ini untuk daftar barang ya Untuk pembuatan ini kita tidak perlu yang namanya fitur save ya Atau simpan Kalau kita tutup, kita mengetik disini Misalkan ini produk kosong ya Produk kosong, dicari ini Misalkan kode barangnya Misalkan kosong satu Barangnya monitor Misalkan jenisnya Nah jenis kan belum ada ini ya Kita bisa tambahkan Misalkan kita tutup dulu Nah setting Nah disini ada jenis item Satuan Jenis kartu Doctor sales User Printer Dan lain-lainnya ya Nah disini kita bisa tambahkan jenisnya Misalkan RLK Sebagai Elektronik Lalu kita tengok ke bawah Dia otomatis tersimpan Nah satunya juga ya Satuanya kita bisa isi Pisces Satuanya Pisces Nah ini jenis kartu Ini biasanya Pake Bank BCA Atau apa ya Untuk Disini ada keterangannya Untuk jenis kartu yang dipergunakan Dalam pembayaran kasir Tuliskan nama kartu Dan jumlah charge Ini biasanya kita lewatkan Saja Tidak apa-apa Nah ini ada operator salesnya Disini ada office Off Untuk office operator Nah kita kalau misalkan tambah salesnya lagi Bisa Tapi disini saya tidak pakai Disini untuk penambahan user baru Misalkan Ada admin dan ada kasir ya Misalkan contohnya ya Kita buat baru lagi Ini kita batal Kita klik baru Kode user ID nya Misalkan kasir Namanya Kasir saja Nah ini kita pilih kasir Passwordnya kasir juga Agar tidak bingung Lalu kita simpan Kita yes Nah ini sudah ada ya kasir Nah nanti kita selanjutnya Printer Nah ini untuk settingan printer Kita tinggal klik disini Misalkan Generate desktop only Atau printer thermal Ini untuk printer thermal ya Nah ini untuk settingannya Pembeliannya juga Nah nanti sama juga di setting Pembeliannya Penjualannya juga Sama demikian Nah file pendukung Ini untuk mendukung program Selain dengan aktivitas Usaha Anda File-file tambahan ini Biasanya berupa file excel Dan word Bisa dipanggil dengan memilih file Dan klik tombol buka Atau Anda bisa membukanya Dengan double click Nah kalau ini Untuk file pendukung ya Misalkan Ingin cetak Faktur ya Faktur atau lainnya Kita bisa Pakai ini juga Jadi kita tinggal klik buka Nanti dia Otomatis Yang word Atau excel yang Seperti faktur itu Kita bisa isi juga Kalau misalnya memilih faktur Karena disini Hanya pengaturannya Printer Thermal ya Tidak ada printer biasa Nah disini Untuk nama perusahaannya Kita bisa edit Misalkan Terus itu media Kita hapus aja Kita hapus Kalau kita simpan Oke Nah ini untuk maintain Ini ada backupnya Kalau ingin backup Dan untuk restore Nah kalau sudah seperti itu Kita tinggal tutup Kita masih lagi Kedaftar barang Yang tadi biasanya Tidak tersimpan ya Yang tadi Karena tidak semua terisi Kalau ingin terisi Kita harus isi semua Nanti kita tutup Otomatis tersimpan Oke Kita isi lagi Dari ulang 001 Barangnya Misalkan monitor Jenisnya Nah ini sudah muncul ya LK Atau elektronik Satuanya Pisis Ini sudah ada Harka pokoknya Contohnya Rp50.000 lah Kita jual Rp75.000 Jumlah tersedia itu Yang ada di Toko kita ya Kalau misalkan Di kita sudah ada Kita bisa masukkan Nanti jatuhnya Jadi saldo awal Jadi kita tidak Nginput pembeliannya Kita misalkan atur Stoknya Sekarang Misalkan ada 5 Kita simpan Ini stok minimal Nanti akan berkurang lagi Karena harusnya Dari atas Sudahulu Belum diisi Produk yang masih laku Tanggal eksperitnya Tidak ada Disini bisa Kita cetak label harga Disini kita bisa Search Dan disini Bisa hapus Nah Untuk F9 Ini kita klik Baru aja Kita bisa Seperti simpan Di tombol di keyboard Kita klik F9 Nah Otomatis seperti ini Nanti kita klik Cari Nah ini muncul ya Monitor Nah seperti ini Lalu kita tutup saja Karena sudah ada barang Kita coba Ke daftar supplier Daftar supplier Kode supplier Kode supplier Kita bisa isi Misalkan 001 Namanya A kode supplier Biasanya otomatis ya Kalau tidak diisi juga bisa Nah ini ya Nah ini ya Seperti ini Kalau kita jangan klik itu Diatomatis Misalkan Jayakarta Jayakarta ya Kota Jakarta Ini kita bisa isi Atau tidak Kalau sudah kita F9 Seperti ini Nanti ada ya Jayakarta Nah daftar pelanggan pun sama Seperti itu Misalkan Tomi Alamatnya Bepok Nah ini bisa diisi Kode postnya Negara Telepon Kalau ingin lengkap Nah kalau sudah kita F9 Kalau kita Nah ini ada pembeli umum Untuk yang umum Ini si Tomi Terus kita buat Baru lagi ya Kita F9 Kita buat baru Misalkan Juli Kita klik F9 Nah kalau ingin hapus Kita pilih Si Juli ini Lalu kita tekan F10 Di pada keyboard ya Tekan F10 Nah hapus pelanggan Yes Semuanya sama seperti itu Kalau untuk hapus Tekan F10 Nah ini sudah tidak ada ya Nah untuk Pengimputan master data Sampai sini saja Kalau ada yang kurang Bisa tambahkan di komentar Atau yang belum paham Bisa tanyakan di kolom komentar juga Jangan lupa like Comment Subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sekian Terima kasih